Terima kasih Anda masih di I News bagi bersebalik dengan saya Camar Hena dan saya Yasmin Atania. Pemirsa Syahrul Yassin Limpo mengundurkan diri sebagai Menteri Pertanian. Surat pengunduran Syahrul Yassin Limpo telah diterima langsung oleh Mensesnek Pratikno. Syahrul Yassin Limpo mendatangi kantor Kementerian Sekretariat Negara atau Kementerian Sekretariat Negara atau Kementerian Sekretariat Kamisori untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri. Pengunduran diri Syahrul Yassin dari Kursi Menteri terkait dengan kabar penetapannya sebagai tersangka kasus tugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Syahrul Yassin Limpo tidak datang seorang diri. Dia didampingi rekan separtai Siti Nurbaya yang juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya sore hari ini datang meminta waktu bawa presiden dan diberi kesempatan melalui Mensesnek tak praktik untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai Menteri. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius. walaupun saya berharap jangan ada stigma dan presensi yang open notion maksudnya menghakimi saya dulu karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap menghadapi. Pak Syahrul menyampaikan surat kepada Bapak Presiden yang isinya adalah pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Jadi surat itu sudah kami terima baru saja dan oleh karena itu segera akan saya laporkan kepada Bapak Presiden. dan sebagai tindak lanjut ini tentu saja kita akan segera menindaklanjuti. Nanti saya menunggu arahan Bapak Presiden. Sebelum menyampaikan surat pengunduran diri, Syahrul Yassin Limpo diperiksa selama 3 jam di Polda Metro Jaya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik dia dihadapi oleh banyak banget tadi dan prosesnya berlangsung cukup panjang hampir 3 jam. Saya capek banget sementara saya baru pulang. Ketua KPK Firly Bahuri membantah tentang adanya isu pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Firly menegaskan tidak pernah berhubungan dengan pihak yang berperkara. Pemirsa pernyataan tersebut disampaikan Firly Bahuri saat menggelar konferensi pers di gedung KPK kamis sore. Firly menegaskan isu pemerasan kepada Menteri Yassin Limpo itu tidaklah benar. Firly juga menyinggung banyaknya pencatutan nama KPK beserta pimpinannya. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya atau apalagi kawasan lainnya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah 1 milah dolar. Sekarang itu saya baca ya kan, saya pastikan itu tidak ada. Ya saya pastikan itu tidak ada. Membawanya itu 1 miliar dolar banyak gitu. Ya itu satu. Kedua, siapa yang mau ngaksimum 1 miliar dolar ini? Ya itu yang berikutnya saya ikat gitu. Yang pastikan adalah apa yang terjadi hari ini adalah tidak pernah terjadi di bagian pimpinan KPK. Dan KPK tetap bekerja seperti mana keuntuan hukum. KPK juga tidak pernah berhubungasi dengan para pihak apalagi yang tidak dikenal. Saya di kemudian pertanyaan itu kenalnya hanya menteri. Di saat rapat, rapat terbatas, walaupun sedang terbuka. Aksi unjuk rasa digelar di depan gedung KPK sekaligus melaporkan dugaan korupsi. Pemirsa gerakan aktivis mahasiswa Sulawesi Tenggara menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Bersama dengan aksi, maksud kami, bersama dengan aksi juga dilakukan pelaporan dugaan korupsi Bupati Konawe Utara. Sebelumnya melalui kuasa hukumnya Bupati Konawe Utara telah melaporkan aliasi rakyat menggugat ke polda Sulawesi Tenggara atas tuduhan melakukan fitnah, menyesatkan dan juga mengadang-adang. Masa berharap KPK dan Kejagung mampu ungkap dugaan korupsi yang dilaporkan. Sebagaimana hari ini soal korupsi PT. Hanta menjadi isu nasional? Tentunya, sebagaimana dia menjadi kepala daerah di suatu daerah tersebut, tentunya dia pasti tahu siapa-siapa saja masuk. Selanjutnya kita beralih ke informasi politik dan menjelang pemilu Pilpres 2024, Pemirsa Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan Ketua DPP-PDIP Puan Maharadi bertemu di salah satu kafe di Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Puan dan Kaisang bersepakat pemilu 2024 harus dijalani dalam situasi damai dan kondusif. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan Ketua DPP-PDIP Puan Maharani melakukan pertemuan di salah satu kafe di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan diduga membahas kerjasama politik antara PDI Perjuangan dan PSI jelang kontesasi Pilpres 2024. Dalam pertemuan tersebut, Puan dan Kaisang bersepakat pemilu 2024 harus dijalani dalam situasi damai dan juga kondusif. Jadi bahwa kami berdua bersepakat dalam mencermati pemilihan umum yang akan datang ke arah politik bahwa kita akan sama-sama menjaga situasi kondusif, situasi damai, jangan sampai kemudian terjadi ketidaknyamanan dalam kesempatan demokrasi ke depan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep juga menyampaikan permintaan maaf kepada Puan lantaraan PSI yang disebut sempat mencela PDIP. Saya juga tadi sempat meminta maaf untuk teman-teman PDIP yang dulunya bisa dibilang mencela ataupun merendahkan PDIP. Saya dari PSI meminta maaf kepada Puan secara langsung dan teman-teman PDIP yang lainnya. Baik lagi, ini Pesta Demokrasi harus dijalankan secara bergembira, santun dan santui. Pada pertemuan siang ini, Ketua PSI tersebut turut dampingi oleh Ketua Dewan Pembina, Giring Ganesa dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Trijulianti, Ainews melaporkan. Pemirsa Baca Pes 2024 dari Perindo, Ganjar Pranowo berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Dalam kunjungan itu, Ganjar menginap di salah satu rumah warga setempat. Bakal calon Presiden 2024, Ganjar Pranowo dan istrinya Siti Atikoh berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Kedatangan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh disambut ramah ratusan warga kampung Padakati, Desa Tenggalega, Kecamatan Warung Kondang. Dalam kunjungan ke desa terpencil di kaki gunung gede ini, Ganjar memilih menginap di rumah warga. Ganjar sempat mengobrol bersama warga sebelum beristirahat. Dengan kedatangannya Pak Ganjar di sini, kami sangat kaget. Karena baru kemarin saya dapat kabar bahwa Pak Ganjar akan datang ke kampung kami, bahkan ke rumah kami. Dan beliau juga akan menginap. Dan kami sangat senang dengan kedatangannya beliau. Beliau adalah calon seorang pemimpin Indonesia yang kami lihat. Beliau adalah sosok yang ramah dan juga dia baik. Ade mengungkapkan Ganjar dan istri sempat menanyakan kondisi warga desa saat berbincang-bincang, serta mengucapkan terima kasih karena telah diizinkan menginap. Dari Sianjur, Jawa Barat, Mohamad Andi Isang, INews melaporkan. Ya, usai menginap di rumah warga, pada pagi harinya baca pres dari Perindo Ganjar Pranowo jalan-jalan menelusuri area perkebunan teh. Ya, Ganjar dan istri Siti Atiko berdialog dengan para petani teh dan juga menikmati nasi liwut bersama warga. Ganjar Pranowo dan Siti Atiko mengawali kegiatan pagi dengan berjalan kaki menelusuri area perkebunan teh di kampung Padakati, desa Tegalega, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Sambil menikmati udara sejuk, Ganjar dan Siti Atiko mendapat sapaan hangat dari masyarakat. Bakal calon presiden Partai Perindo ini juga berdialog dengan para petani teh. Ganjar meyakini produktivitas teh di Indonesia akan semakin berkembang dan siap bersaing. Ya, sebenarnya karena sebagian besar ini lah hanya PTP ya, pasti butuh pelatihan-pelatihan kepada mereka. Kalau ujungnya pada kesejahteraan ya dilatih cara memilih tehnya tadi, cara memotongnya. Mesti diajarin sih mereka semuanya. Sehingga kita bisa mengelola kebun teh ini jauh lebih bagus, memaninya juga lebih bagus. Itu yang paling penting gitu ya. Usai berbincang dengan para petani, Ganjar dan Siti Atiko menikmati nasi liwet, sajian khas tanah pasundan yang disajikan di atas daun pisang dengan menu pelengkap lainnya. Ganjar juga mendengarkan aspirasi warga dan para pendukungnya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isian, Ainyus melaporkan. Dukungan untuk Baca Pres 2024 Ganjar Pranowo terus mengalir dari berbagai kalangan. Ya, selain dari Banten dan Yogyakarta, dukungan untuk Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang, juga datang dari relawan dinasti Nusantara Jawa Barat, Seciropot. Dukungan dinyatakan dalam silaturahmi dinasti Nusantara Jawa Barat yang diadakan di Patapan, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Dukungan yang diberikan lantaran dinasti Nusantara se-Cirebon menginginkan sosok pemimpin seperti Ganjar Pranowo. Figur pemimpin seperti Ganjar Pranowo menjadi pilihan dukungan keraton dalam Gepres 2024 karena kredibilitas dan kapabilitas yang dibuktikan selama dua periode menjabat Gubernur Jawa Tengah. Warga dan Santri Pondok Pesantren Azuhri, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, mendoakan Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Doa bersama dilakukan dalam peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang digagas relawan Santri dukung Ganjar wilayah Yogyakarta. Selain doa bersama, juga diberikan bantuan Tandon Air untuk Pondok Pesantren dan memborong produk UMKM lokal untuk dibagikan kepada warga sekitar. Sementara itu untuk mengkonsolidasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo, relawan Ganjar untuk semua terus menjalin silaturahmi dengan berbagai kalangan kiai dan ulama di Tangerang, Banten. Silaturahmi ini terjalin dalam perayaan maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah yang diinisiasi relawan Ganjar untuk semua. Relawan pun berkomitmen untuk terus menjalin silaturahmi dengan masyarakat lewat berbagai kegiatan bermanfaat lainnya. Relawan dan simpatisan Ganjar Pranowo menggelar beragam kegiatan sosial untuk masyarakat di sejumlah daerah. Para relawan mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan hingga memberikan bantuan air bersih di tengah musim kemarau. Pendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Warung Tegal Indonesia memberikan bantuan air bersih untuk meringankan beban warga di Serang, Banten. Penyaluran air bersih di tengah musim kemarau panjang ini menyasar kepada ibu-ibu prasejahtera di Kampung Ciranjang, Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen. Agar nyaman saat beribadah, Relawan Santri Dukung Ganjar bergotong royok mengecat musola di Desa Mekarjaya, Kecamatan Purwasari, Karawang, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, Relawan juga memberikan bantuan pengeras suara kepada pihak pengelola musola guna menunjang berbagai aktivitas jemaah. Relawan Kiai Muda Jawa Timur Dukung Ganjar, Gencar mengedukasi masyarakat di beberapa daerah tentang pentingnya sanitasi untuk kesehatan. Lewat pembangunan sarana mandi cuci kakus atau MCK di Tuban, Jawa Timur, Relawan menyampaikan pesan bahwa warga harus memahami dan menerapkan sanitasi yang baik. Relawan Serikandi Ganjar memiliki sejumlah cara menarik untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan bersih di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Salah satunya dengan mengajak para milenial melalui kegiatan bertajuk Kesadaran Masyarakat Kebersihan Lingkungan yang mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar. Relawan Ganjar Muda Pajajaran kembali melakukan kegiatan bermanfaat dan positif dengan menggelar turnamen voli bersama puluhan milenial di Karawang, Jawa Barat. Kegiatan turnamen voli ini diadakan untuk menyalurkan dan melihat bakat para pemuda dalam berolahraga, khususnya voli. Sementara itu, Relawan Ganjar yang tergabung dalam Komunitas Ojek Online Indonesia menyelenggarakan turnamen futsal antar komunitas pengemudi ojol di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain untuk memfasilitasi para pengemudi ojol dalam menyeluruhkan minat dan bakat di bidang olahraga futsal, kegiatan ini juga menjadi momentum kebersamaan memupuk solidaritas dan sportivitas. Dari informasi politik, kita beralih ke informasi perayaan hut ke-78 TNI di Monas dimeriahkan dengan rangkaian atraksi udara, salah satunya atraksi pesawat tiga matra dan jet tempur yang menghiasi langit Jakarta. Ribuan warga antusias menikmati pertunjukan di udara. Semarak hut ke-78 TNI Langit Jakarta dihiasi dengan sejumlah atraksi dari pasukan gabungan TNI mulai dari atraksi penerjun payung hingga pesawat tempur dari matra darat, laut, dan udara dengan melibatkan 91 pesawat dan 78 personel. Beragam demonstrasi diantaranya fly fast pesawat tempur hingga free fall membuat semarak perayaan hut TNI. Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iryana serta sejumlah pejabat negara terlihat antusias menonton atraksi udara. Upacara dan delvile hut ke-78 TNI melibatkan 4.630 personel pasukan dan 130 alutsista. Perayaan hut TNI kali ini mengambil tema TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Sementara itu ribuan warga menikmati secara langsung berbagai pertunjukan di silang monas. Warga berdatangan sejak pagi hari demi mengabadikan momen atraksi udara. Dari Jakarta, Tim Liputan, AINews melaporkan. Presiden Joko Widodo mengakui anggaran yang dimiliki negara sangat terbatas untuk memodernisasi alutsista karena ada kesejahteraan masyarakat yang harus diperhatikan dan harus melihat skala prioritas. Hal ini disampaikan Joko Widodo saat menghadiri acara ulah tahun ke-78 TNI di lapangan monumen nasional. Mesti ada skala prioritas alutsista itu penting tetapi dilihat apakah ada yang lebih penting apakah kita akan perang tidak jadi yang didahulukan yang mana yang skala prioritas yang mana Puluhan siswa menaiki kendaraan taktis komodo milik TNI merayakan hari ulang tahun ke-78 TNI Ya acara digelar di alun-alun kota Cirebon, Cilegon, Banten Dengan penuh antusias puluhan siswa ini menaiki kendaraan taktis komodo milik TNI Kendaraan ini menjadi yang paling disukai anak-anak meski di tengah cuaca terik matahari para siswa ini tak gentar menaiki kendaraan tersebut bahkan tinggal ke bagian atap kendaraan Para siswa pun antusias dan bangga mengenal alutsista milik TNI yang canggih asli buatan Indonesia Pas berapa sekolah? Ini naik apa ini? Mana si buka! Hah? Mampu tentara ya? Enak, kita nggak ada yang mempunyai tentara ini? Seru? Eh, memang ada pengen jadi tentara nggak? Enggak Enggak Upacara memperingati HUD ke-78 TNI tingkat Korem 064 Maulana Yusuf digelar di alun-alun kota Cilegon, Banten Seluruh peserta termasuk pelajar mengikuti rangkaian upacara Kekuatan masyarakat dari tiap-tiap titik berkisar antara 750 sampai dengan 1.000 orang Sehingga kita betul-betul menginginkan perayaan hari ulang tahun ini dinikmati bisa dirasakan oleh masyarakat Hari ini, siang ini, Alhamdulillah parade dan depile kita sudah laksanakan termasuk Selain di alun-alun kota Cilegon kegiatan upacara HUD ke-78 TNI juga diadakan serentak di alun-alun barat kota Seram alun-alun Pandeglang dan alun-alun Rangkas Bitung Dari Cilegon, Banten Iskandar Nasution Ayus, Melaporkan Terima kasih telah menonton!